Sekarang kita akan belajar tentang Transition. Untuk itu saya sudah menyediakan 3 div yang berbeda di sini, div 1, div 2, div 3, dan kita milih semua divnya untuk diberi lebar, tinggi, dan warna yang sama. Langsung saja kita lihat apa itu Property Transition. Kita mulai dari div 1. Div 1 lebar awalnya adalah 100 piksel. Ketika kita ingin mengubahnya, kita bisa menggunakan teknik hover, di mana hover adalah ketika mouse kita berada pada elemen itu. Kita bisa nentuin apa yang mau kita ubah, misalnya kita ubah widthnya jadi 200 piksel seperti ini. Saya refresh dulu, kita lihat ketika div 1 kita hover, widthnya akan berubah, dia akan lebar seperti itu. Tapi seperti yang teman-teman lihat, berubahnya sangat kasar atau tidak ada transisi di sana. Bisa ditebak arahnya ke mana. Yap, Transition adalah property yang kita gunakan agar perubahannya lebih halus. Kita lihat Transition. Kita bisa nulis property-nya. Property apa yang mau kita ubah di sini yaitu lebarnya. Ingat, kita mengubah lebar di sini lalu kita beri waktu. Waktunya dalam second. Misalnya saya nulis 1 second atau 1 detik di sini. Kita refresh, ketika saya hover sekarang pada div 1, kita lihat dia ada transisi atau kita melihat prosesnya. Tentu hal ini jauh lebih baik untuk user, karena kita nggak mau mindahin sesuatu langsung tiba-tiba pindah gitu aja. Kita akan main-main lagi, misalnya saya mengubah div 2 sekarang. Hover. Kita mau ubah warnanya sekarang. Bukan color, tapi background. Saya akan ubah jadi dia warna merah. Kita lihat ketika saya hover pada div kedua. Oops, belum berubah. Bisa ditebak karena Transition-nya baru pada lebar. Sekarang bagaimana kalau kita taruh juga property lain, kita bisa pisahin dengan koma, lalu kita tulis nama property-nya, background, 1 second seperti ini. Kita refresh, saya akan cheat bagian ke atas dulu. Lebarnya tetap bekerja. Lalu untuk bagian kedua, warnanya berubah pelan-pelan dari warna biru ke merah. Ada property lain, masih pada Transition ini, kita bisa bikin Transition Delay. Delay artinya kita perlambat. Kita tulis waktunya langsung. Misalnya saya nulis 2 detik di sini. Kita refresh, sekarang pada div 2. Efeknya baru terlihat setelah 2 detik kita hover di atasnya. Dan satu property lagi. Kita akan lihat pada div ketiga kali ini. Sayang dia kita sediain, nggak dimainin. Sebelum dia berubah tingginya. He, G, H, T. Kita ubah jadi 120 piksel. Kita akan tambahkan satu property, yaitu Transition Timing Function. Agak panjang. Di sini ada beberapa pilihan, ini adalah mau gimana efeknya. Kita bisa bikin is in, is in out, ada is out, ada linear, dan lain-lain. Langsung saja kita lihat is in out misalnya. Emang perbedaannya nggak terlalu terlihat. Kalau kita punya hal yang lain tentu. Yang pertama kita lakukan adalah menambahkan property-nya di sini. Jadi ingin tiap teman-teman mau lihat efek transisi tertentu. Kita harus daftarin dulu di div aslinya atau di tag aslinya. Ataupun ID tentu juga boleh. Tapi bukan pada hover-nya. Misalnya kita mau pada div ketiga sekarang. Kita boleh hilangin di sini. Saya kasih Transition khusus yang ketiga, yaitu height-nya. Kita refresh. Div 3 belum bekerja. Refresh. Itu dia. Salah penulisan tadi height-nya. Kita udah bisa lihat efeknya. Ini efek is in out. Kalau teman-teman mau bandingin. Meskipun sulit sebenarnya kita bandingkan. Kita lihat saja. Kalau kita punya div keempat di sini. Kita nggak pakai is in out sekarang. Tapi kita pakai is out misalnya. Lalu jangan lupa kita belum mendaftarkan div 4. Kita pisahkan dengan tanda koma. Jadi kita pilih div 3 dan juga div 4 sekarang. Ini untuk div 4 dan ini untuk div 3. Memang sedikit sulit melihat perbedaannya. Tapi kalau dia lebih lama atau teman-teman bikin efek yang berbeda silahkan dicoba-coba. Ada linear, ada is in dan lain-lain. Itu dia intinya tentang Transition. Kita bisa melihat proses dari perubahan ketika kita melakukan action hover. Dengan mendaftarkannya di Transition. Nama sifat yang mau kita ubah lalu waktunya. Ada properti tambahan. Kita bisa delay. Kita bisa perlambat. Kita juga bisa ngatur timing function-nya. Itu dia. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.